My dear students, untuk memulai mata kuliah ini, pada unit ketiga saya meminta Anda untuk membuka halaman 24. Silakan dibuka halaman 24. To tell the supplier that the delivery is incomplete. Nah, di sini tujuan dari materi kali ini adalah bagaimana berkomunikasi dengan bagus melalui telepon menggunakan bahasa Inggris yang tepat. Dan yang terpenting bagaimana menyampaikan komplain ketika kita mendapati ada kesalahan atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disetujui. Could I leave a message? Bisakah saya meninggalkan pesan? Aims, tujuan dari materi ini adalah ada beberapa, yaitu mempelajari mata kuliah ini yaitu untuk berkomunikasi bahasa Inggris melalui telepon. Bagaimana kita mempersiapkan, bagaimana menghubungi orang lain melalui telepon, pengangkat menerima telepon dan menutupnya, kemudian menerima panggilan, lalu kemudian asking for and giving repetition. Nah, sebelum kita melakukan lebih jauh, coba Anda lihat di sini ada sebuah gambar kartun. Coba kalian amati gambar tersebut. Say what the problems are and how are the problems like this can be avoided. Ya, apa sih kira-kira permasalahan yang kalian temukan? Coba kalian analisa. Kalian amati gambar itu lebih teliti lagi. Oke, di situ terdapat dua orang ya. Dua orang dengan perbedaan ras dan sepertinya perbedaan negara. Apa yang membedakan ini? Seperti ada sesuatu masalah. Apa kira-kira? Coba dipikir. Coba Anda mati sekali lagi. Yang satunya matanya ngantuk, sedangkan yang satunya begitu bersemangat saat telepon. Apa sebenarnya yang terjadi? Coba tebak. Ayo apa? Kira-kira? Ya, betul. Permasalahan yang terjadi itu berdasarkan perbedaan time zone. Si penelit pun berasal dari New York. Dia menelpon dari New York yang saat itu sedang jam 11 pagi. Sedangkan di Jepang yang sudah sangat larut malam karena selisih 10 jam sehingga jam 2 pagi. Tentu ini membuat perbedaan dan tidak efektif dong dalam berkomunikasi secara profesional. Dan it's kind of annoying sometimes when people call us up, then it doesn't suit with available time. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan di sini ya. Different people. Kita langsung ke halaman berikutnya yaitu halaman 25. Different people have different objectives in a telephone call. What do you think the objective of the people in the situation below? The first is done for you as an example. Di sini ya, coba Anda lihat. Pada bagian ini, Anda akan mengamati beberapa gambar aktivitas yang sudah dilakukan oleh pegawai yang ada di dalam gambar. Nah, tugas Anda adalah menebak apa sih tujuan mereka saat bertelepon? Situasi seperti apa yang menjadi latar belakang tersebut? Nah, di sini ada contoh, salah satu contoh cara mengerjakannya. Nanti di sini Anda mengerjakan secara mandiri. Purchasing manager who has received an incomplete delivery. Seorang purchasing manager menerima paket yang masih belum sempurna, yaitu paket yang belum lengkap. Lalu kemudian, dia berusaha untuk menghubungi, menelepon pihak supplier, menanyakan, Kenapa kok tidak lengkap? Nah, so, he said to tell the supplier that the delivery is incomplete. Mengabari bahwa masih belum diterima ya paket yang lengkap. And then to arrange to get the rest of the delivery sent as soon as possible. Dia menelepon pihak terkait untuk menyampaikan komplain agar sisa dari paket tersebut dikirimkan segera. Disini dia pun juga melakukan komplain terhadap pelayanan yang buruk. Nah, bagaimana dengan yang B ini? Anda bisa menjawab tujuan mereka telpon seperti apa? Nah, di sini adalah gambar dari seorang operator komputer yang memiliki permasalahan terkait software yang sedang diinstal. Agar mendapatkan solusi, maka dia menelepon layanan telpon yang ada dari perusahaan software tersebut. Nah, menurut Anda, kira-kira apa tujuan dia menelepon? Tulis di sini. Selanjutnya, a sales representative for a furniture manufacturer. Seorang sales representative yang berasal dari perusahaan pembuatan furniture menelpon sebuah perusahaan desain yang bernama Moda. Target perjualan furniture kantor. Nah, dia menelepon Moda. Nah, di sini kelanjutannya si Moda itu perusahaan Moda Desain mengangkat telepon tersebut. Kira-kira apa yang diobrolkan dan apa tujuannya. Nah, silakan belajar secara mandiri ya pada halaman ini, pada halaman 25. Untuk menyingkat waktu, kita langsung menuju pada halaman 32. Karena memang beberapa materi kita skip karena menggunakan listening. Sehingga kita langsung saja kepada tab berikutnya. Kita langsung ke halaman 32 ya. Bagaimana sih dan apa sih yang harus kita katakan saat berkomunikasi melalui telepon dengan menggunakan bahasa Inggris yang tepat? Using the telephone. Nah, kita fokus ya. Kita fokuskan. Introducing yourself. Kita perkenalkan diri kita. Good morning, Aristo. Selamat pagi, Aristo. Hello, this is Aristo. From Jakarta. Hello, ini adalah Aristo. Dari Jakarta. Hello, my name is Aristo. Calling from Jakarta. Hello, my name is Aristo. Dari nama saya adalah Aristo. Saya menelepon dari Jakarta. Coba. Atau mungkin dari company. From University of Merdeka Malang. Nah, sekarang coba bayangkan Anda sendiri yang berbicara seperti itu. Hello, my name is Laila. Calling from ABC Company. Nah, seperti itu. Jadi, tahap yang pertama adalah you should introduce yourself. Then, yang tahap selanjutnya adalah saying who you want. Kita kabari, kita ingin menghubungi siapa. I'd like to speak to blah, 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 please. Saya ingin ngobrol dengan please. Jadi, Anda sebutkan nama orangnya. Saya ingin ngobrol dengan Bapak A, Bapak B. I'd like to speak to Bapak A. Please. Atau bisa juga, could I have the head of department, please. Apakah saya bisa menghubungi kepala department? Could I have? Itu juga boleh. Atau bisa langsung saja bertanya, dan ini sedikit kurang formal ya. Is Andy there, please? Apakah Andy di sana? Nah, itu pertanyaan seperti itu. Tidak hanya bertanya bahwa dia ada di sana atau tidak. Tetapi itu pertanda bahwa si penelpon ingin menghubungi dengan Andy. Saying someone is not available. Bagaimana jika ada seseorang menelepon kemudian yang dihubungi tidak ada di tempat? Anda yang mengangkat telepon bisa bicara seperti ini. I'm sorry, he is not available. I'm sorry, she is not available. Sorry, he is away. Sorry, he is not in the office. Sorry, he is not in a meeting. Sorry, he is in Milan. Jadi, Anda menjabarkan alasan kenapa dia tidak ada di situ. Selanjutnya, leaving and taking messages. Sebelum kita menutup telepon, karena memang orangnya tidak ada, maka kita harus menanyakan dia mau pesan apa, biar nanti bisa disampaikan. Nah, maka cara bertanyaannya adalah, Could you give him a message? Could you give her a message? Anda mau nitip pesan? Bahasa Indonesia seperti itu. Can I leave him? Can I leave her a message? Sebelum ditutup ya, apakah saya bisa nitip pesan? Please tell him, tolong sampaikan padanya. Please tell her, tolong sampaikan padanya. Please ask him, please ask her to call me at. Tolong sampaikan padanya untuk menghubungi saya pada jam tertentu. Can I take message? Saya bisa nitip pesan? Would you like to leave a message? Apakah Anda mau nitip pesan? If you give me your number, I will ask him or her to call you later. Jika Anda menitipkan nomor Anda, saya akan meminta mereka untuk menghubungi Anda lagi. Lalu, bagaimana jika kita ingin menawari mereka bantuan? Misal, karena mereka, si peneripun itu tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, lalu Anda menawarkan bantuan. Offering to help in other ways. Can anyone else help you? Apa ada orang lain di sini yang bisa membantu Anda? Atau, can I help you perhaps? Atau ada yang bisa dibantu mungkin? Would you like to speak to his assistant? Apa Anda mau ngobrol dengan asistennya saja? Shall I ask him to call you back? Apakah saya perlu meminta dia untuk menelepon Anda lagi? Atau mungkin pada saat ngobrol, melalui telepon, kemudian ada jaringan yang menghambat sehingga terputus-putus. Lalu, kemudian Anda meminta untuk mengulang lagi. Asking for repetition. Excuse me, sorry, I didn't catch your name, your number, your company name. Permisi, maaf, saya tidak mendengar tadi nama Anda siapa? Excuse me, jadi pertama kali harus ada excuse me. Untuk sapaan yang sopan. Excuse me, sorry, could you repeat your name? Bisa kan Anda mengulang nama Anda lagi, nomor HP Anda lagi, dan lain-lain. Excuse me, sorry, I didn't hear that. Permisi, maaf, saya tidak mendengarnya. Excuse me, sorry, I didn't understand that. Permisi, maaf, saya tidak memahaminya. Could you spell that, please? Could you spell your name, please? Bisakah Anda mengulang lagi, mengeja nama Anda? Ada berbagai macam cara untuk meminta orang lain untuk mengulang lagi. Jika memang tidak bisa mendengar melalui jaringan telepon karena terputus-putus. Nah, bagaimana jika seseorang meminta Anda untuk mengulang lagi nama Anda atau mengulang lagi nomor HP Anda, alamat Anda, karena memang ada jaringan yang terputus-putus tadi, maka apa yang harus dikatakan? Knowledge and repetition. Apa namanya, memahaminya. Oke ya, oke, I've got that now. Bagaimana jika seseorang sudah mengulang apa yang dinamanya, alamatnya, lalu kemudian Anda menghargai, mengapresiasinya? Maka Anda bilang, oke, I've got that now. Oke, saya sudah dapat, saya sudah menulisnya, saya sudah memahaminya. I understand, saya paham. I see, thank you. Oh, iya, iya, saya sudah paham. Terima kasih. Pada saat menerima telepon, that's preparation, things that you need, that you should have in the following, and there should be available in your desk, is relevant documentation or notes. Jadi ada dokumentasi yang relevan ya. Kemudian, correspondence received, computer files on screen, pen and paper and diary. Di sini bisa dipelajari secara mandiri ya. Terima kasih, students, atas perhatiannya, and have a great one.